Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali koalisi PDIP dan patai pengusung lainnya, Wayan Koster dan Giri Praster, melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Bali di hari terakhir masa pendaftaran yang telah ditetapkan KPU. Kehadiran Koster Giri ke KPU diiringi parada budaya mulai dari modeli, tarian, nursing band, baleganjur, dan sebagainya. Tak hanya parada budaya, elemen simpatisan relawan juga turut ikut mengangkatkan Giri Koster untuk mendaftarkan diri. Pasangan Koster Giri dan KPU melakukan penangkatanganan MOU yang menyapakati terkait visi dan misi lima tahun ke depan. Koster Giri juga menyampaikan fokus untuk keberlanjutan jika dirinya terpilih di periode selanjutnya, terkait pemerataan ekonomi untuk Bali di seluruh bagian yakni utara, barat, timur, selatan, dan tengah. Bahwa sesuai tahapan Pilkada Sertat 2024, pada hari ini kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, wayang Koster bersama Nyaman Giri Praste yang disingkat Koster Giri, mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Ini adalah hari yang kami pilih karena memang merupakan hari baik menurut keharifan lokal Bali. Tepuk tangan untuk penyelenggaraan secara penasaran ini. Iki Syah, Sangfutu Ariase, Kompas TV dan Pasar Bali